Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NTB Nusa Tenggara Barat Saudara kita ini dari non-Kristen Dia minta dijelaskan siapa Allah yang mengutus Yesus Karena dia itu sedang bingung Allah yang mengutus Yesus itu siapa? Apakah Allah yang kami yakini atau Allah yang lain? Ya sebenarnya sih di tayangan-tayangan saya sudah banyak yang mengatakan bahwa Allah yang ada di Alkitab itu beda Allah dengan Allah yang diyakini di kitab manapun Tapi kali ini ya karena diminta secara khusus ya coba saya jelaskan ya Jadi begini temanya Inilah Allah yang mengutus Yesus Anda kan pengen tahu loh Allah yang mengutus Yesus itu siapa? Ya Yohanes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu mereka mengenal engkau Satu-satunya apa? Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Ini jelas bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar Bercatet ya Yesus itu diutus oleh Allah yang benar Benar itu ini ayat Alkitabnya ada Lalu siapa itu Allah yang benar? Ya mungkin ini akan jadi bingung Anda Satu Yohanes 5 ayat 20 Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah Anak Allah itu siapa? Yesus Telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal Yang benar Siapa itu yang benar? Tentu saja Allah tadi kan Allah yang benar ya Mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Yang benar itu Allah yang tadi yang mengutus Yesus ya Di dalam anaknya Yesus Kristus Jadi Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus Nah ini dia ya Dia Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Saya ulang ya Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Anda pasti bingung Ternyata Yesus Kristus itu Allah yang benar Tadi di atas Allah yang benar mengutus Yesus Kristus Tepuk jidat Anda pasti Ini bagaimana ini? Kristen ini membingungkan Yesus Kristus diutus oleh Allah yang benar Kok di 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar Palsu kali ini Alkitabnya Gak logis gitu ya Gak masuk di akal Bukannya gak masuk di akal Mohon maaf Mungkin gak masuk di akal Anda Mungkin gitu ya Apanya yang gak masuk di akal Coba-coba dengar Pak Dengar ya Coba ya Pak Yesus kan diutus oleh Allah yang benar Betul Terus kenapa Yesus adalah Allah yang benar itu sendiri Nah terus apa? Yang salah dimana? Gimana itu Pak? Maksud yang mengutus sama yang diutus sama? Laya memang sama Yohanes 10 ayat 30 Aku Yesus dan Bapak adalah satu Aku ini Yesus ini Dengan Bapak yang mengutus aku itu satu Tepuk jidat lagi dia Makin bingung dia Yesus dan Bapak adalah satu Yang mengutus dan yang diutus adalah satu Yaudah saya jelasin pelan-pelan ya Ketika menjadi manusia Tentu Yesus utusan Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti Pak? Ngerti Pak ya Ketika Yesus jadi manusia Yesus itu adalah utusan Utusannya siapa? Utusannya Allah yang benar Siapa Allah yang benar itu? Bapak Yesus menyebutnya Bapak Makanya ada doa Bapak Kami menyembah kepada Allah Bapak Karena Allah yang mengutus Yesus itu Disebutnya Bapak Itu bukan nama Itu gelar Lalu Yesus jadi manusia itu cuman berapa? Tidak tahun sih Ngerti gak? Saya tahu Pak Dari kutbah Bapak itu cuman 33 tahun Eh benar pinter Yesus jadi manusia berapa tahun? 33 tahun Lalu Yesus bangkit kan Nah yang itu kami gak percaya Udah tahu Anda gak percaya Yesus bangkit Makanya Anda gak jadi orang Kristen Gak usah komplain Dengerin aja duduk manis Lalu Yesus ini bangkit Nah setelah bangkit Yesus masih manusia gak? Ya enggak dong Bedanya dimana? Dimana Pak bedanya? Bedanya ketika jadi manusia Dia dibatasi ruang dan waktu Ketika sudah bangkit Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Bisa naik ke surga Bisa ngilang Bisa Bisa melayang Masih makan juga Sebab nanti di surga pun juga makan Memakit tubuh kemuliaan itu Yesus ya Jadi ketika Yesus sudah bangkit Kapan bangkitnya? Kan tadi cuma 33 tahun Ya tahun 33 masa ilah Udah lama Pak ya? Ah udah keadaan luarsa Kalau kamu Kamu ngomongin soal Kapan Yesus bangkit Ah itu udah Udah expired Udah keadaan luarsa Udah Satu Yang mengutus dan yang diutus Satu Yang menjadi masalah adalah Anda tidak bisa paham Bahwa Yesus ketika jadi manusia Dia nyembah Allah Ketika Yesus jadi manusia itu Diutus Tentu ada yang mengutus Betul Tapi antara yang mengutus Dengan yang diutus Ternyata satu Hebatnya Alkitab disini Hebatnya Yesus ya disini Hebatnya Allahnya orang Kristen Ya disini Hanya Kristen yang punya Allah Seperti ini Oh iya ya Pak ya Iya Jadi gak jelasin Karena kami itu bingung kok Yang mengutus sama yang diutus Sama Nah setelah saya jelasin Masih bingung gak? Enggak sih Pak Gak terus kenapa? Soalnya kami disuruh bingung Pak Udah susah kalau disuruh bingung Anda memang disuruh bingung kan? Pokoknya bilang aja bingung Ya Ya memang gitu Saya dulu juga di gitu ya Kalau kamu nanti dikasih tahu Bahwa Yesus itu Allah Bilang aja bingung Gak ngerti aku Pokoknya Yesus gak bangkit Ya Anda harus cerdas Harus smart Sekarang belajar bahwa Antara yang mengutus Dengan yang diutus Itu satu Ya Yesus Kristus juga Yang mengutus Allah Bapak Yang diutus Yesus Yesus adalah Allah Bapak itu sendiri Yohanes 17 R17 juga mengatakan Bahwa nama Allah Bapak itu Yesus Kristus Ya valid itu Nanti di kitab bayu Akulah Alpa dan Omega Itu siapa itu? Allah siapa itu? Yesus Kristus Ya Jelas ya Ayat Alkitab Yang menyatakan Bahwa Yesus Kristus Adalah Allah Adalah Tuhan Adalah Juru Selamat Adalah Allah Bapak itu sendiri Jauh lebih banyak Daripada ayat-ayat Yesus Kristus Saat jadi manusia Yang suka Anda Kutik-kutik itu Ya Setelah Yesus bangkit Ayat-ayatnya jauh lebih banyak Baca kitab wahyu Baca kitab itu Semua itu cerita Yesus telah bangkit Ya sudah ya Jelas ya Jadi Atas Atas Judul Pernyataan judul ini Inilah Allah Yang mengutus Yesus Maka 100% Allah yang mengutus Yesus Adalah Allah Bapak Tak lain Dan tak bukan adalah Yesus itu sendiri Jadi sekarang Apakah Yesus itu adalah Allah Bapak Yes 100% Kenapa kamu terbuk jidat Jadi bukan Allah kami Ya bukanlah Ya Bukan Siapa bilang itu Ya silahkan Anda Meyakini Allah Anda Silahkan Ya Saya kan selalu Sudah satu hal saja lah Allah kami Allah Alkitab Adalah Allah Bapak Punya nama diri Yesus Kristus Nah Allahmu sama enggak Punya nama diri enggak Anu Pak Anu Pak Udah anu-anu terus ya Allahnya orang Kristen Punya nama diri Yaitu Yesus Kristus Beda dengan Allah Anda Ya Jadi yang mengutus Yesus Bukan Allah Anda Ya Silahkan Anda memahami Allah Anda silahkan Kami menghormati Menghargai Tetapi jangan kok Ini Allah kami Pak Itu yang mengutus Yesus Salah Sudara ya Tidak Tidak sama Yang mengutus Yesus adalah Allah Bapak Itu yang memilih Nabi-Nabi Daman dulu Musa menyembah Yesus Ya Anda Anda dengerin aja Kota saya di Youtube Ya Musa itu menyembah Yesus Semua Nabi menyembah Yesus Makanya semua Nabi selamat Tuh Enggak ada yang minta didoain kan Coba kalau enggak nyembah Yesus Capek orang Kristen suruh doain 30 Nabi Tapi puji Tuhan Semua Nabi menyembah Yesus Makanya Konsisten Allah itu Siapa menyembah Yesus Percaya Yesus Dijamin surga Sejak zaman Nabi dulu Sampai hari ini Siapa percaya Yesus Dijamin surga Kalau mati Tidak perlu didoain Itu bukti Bahwa kita itu Dijamin surga Kalau kita udah mati Enggak butuh didoain Yaitu didoain Awalnya di kuburan Supaya selamat Enggak perlu Baik penjelasan ini padat Singkat dan jelas Pesan-pesan toleransi Seolah-olah kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri bersahabat Dengan BDMN itu bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita Tidak sama Ya enggak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Terima kasih untuk Saudaraku Dari NTB Yang sudah nanya ini ya Salam alihim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warah Rabi Naisa al-Masih Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin